Food vlogger Magdalena Frida Wati atau Magdalena akhirnya meminta maaf dan memberikan klarifikasi seusai ramai dihujat netizen di media sosial. Magdalena dituding mencari makan gratis untuk konten Youtubenya dengan menunjukkan jumlah followers pada para pemilik tempat makan. Magdalena menjelaskan bahwa selama 8 tahun terakhir dirinya bersama tim Magdalena selalu berupaya membantu digitalisasi UMKM di seluruh Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mendatangi usaha makanan dan memberikan review untuk para penontonnya. Magdalena lalu menjelaskan bahwa kerjasama dengan media Magdalena bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah endorsement di mana pelaku usaha membayar untuk mendapatkan review langsung dari Magdalena. Sementara untuk cara kedua, tim Magdalena biasanya melakukan review sukarela gratis tanpa dipungut biaya apapun. Setelah melakukan izin untuk syuting, tim Magdalena akan memperlihatkan portfolio kepada pelaku usaha yang akan direview. Setelah mendapatkan perizinan, Magdalena meregaskan bahwa tim Magdalena tak pernah memungut biaya speserpun dari pelaku usaha. Ia bahkan mengatakan timnya selalu berinisiatif untuk membayar atas pakanan yang disajikan untuk direview. Video berdurasi 2 menit itu ditutup dengan ucapan terima kasih dari Magdalena kepada para netizen yang telah memberikan kritik dan saran terhadap apa yang dilakukannya selama ini. Sebelumnya, curhatan Magdalena merasa dipandang sebelah mata meski memiliki jutaan follower sebanyak jadi sorotan. Video curhatan Magdalena itu lantas menuai pro-kontra di sejumlah media sosial termasuk di Twitter dan Instagram. Bahkan kini akun Instagram pribadinya, atmgdalenaf, ikut diserang netizen. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media. TERIBUN, JAPE